Kita kemudian beralih ke reporter berita 1, Mario Delima, yang akan melaporkan informasi seputar pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI bersama dengan reporter berita 1, Mario Delima. Mario, terkait pelantikan hari ini, apa komentar dari anggota DPR terpilih? Ya, Kevin Egan, memang saat ini pimpinan rapat sudah mem-break rapat kali ini untuk melanjutkan ke pari puna 2. Dalam komentar-komentar yang dilakukan setelah rapat peripurna ini, banyak yang diutarakan dari anggota DPR seperti Cahyokomolo, yang mengatakan bahwa dirinya optimis bahwa tadi malam mereka bersama 2 partai lainnya yaitu P3 dan PAN sudah berkonsultasi dengan Presiden SBE terkait dengan adanya pemilihan paket pimpinan DPR yang akan dilakukan malam nanti. Namun, Cahyokomolo belum mengatakan apakah di sana atau tadi malam sudah ada kesepakatan atau tidak. Dan hal itu cukup membuat wartawan mencari tahu apakah memang benar pertemuan tersebut sedang dilakukan atau pada masa break ini akan dilakukan lebih-lebih terkait dengan dipilihnya paket dari pimpinan yang diajukan oleh PDP nanti. Namun, kami masih mencari tahu terkait dengan kebenaran informasi tersebut. Mario, apakah sudah ada informasi resmi dari DPR terkait dengan pemilihan pimpinan DPR yang baru? Ya, untuk informasi resmi memang pimpinan DPR akan dipilih pada paripurna ketiga yaitu pada pukul 7 malam nanti. Namun, sebelum itu memang ada beberapa agenda yang cukup penting yaitu pembentukan fraksi untuk para partai. Karena sebelum pembentukan fraksi akan dilakukan pertemuan antara pimpinan DPR sementara yang akan dilakukan pukul 2 nanti bersama dengan kepala pimpinan parpol masing-masing. Dan hal tersebut juga akan diakini menjadi ajang lobi-lobi karena hal tersebut akan menentukan kemana arah suara fraksi para partai tersebut akan memilih paket yang akan memimpin DPR yaitu paket pimpinan wakil dan wakil ketua. Baik, terima kasih reporter Berita 1. Mario D5 melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta Selatan.